Selamat siang teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bersama pidato dari Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto di Universitas Kebangkitan Nasional. Pada kesempatan ini Pak Prabowo banyak menyampaikan gagasan untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ada juga pernyataan yang menurut saya menarik untuk kita simak secara bersama, terutama soal apakah Pak Prabowo akan melanjutkan berbagai program Presiden Jokowi atau malah memberikan evaluasi bahkan membatalkannya. Mari kita simak secara bersama. Untuk bangsa dan negara, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan. Yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya, si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu, keringat, fisik, mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati, mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Ini ada cangkir, tapi gak ada kopinya. Karena banyak orang ini kenal saya, kalau Pak Prabowo dikasih kopi, celamanya tiga jam. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air bagi sebagian besar sekira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini. Cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Kita tidak bisa tergantung kepada bangsa lain. Bertahun-tahun, Prabowo Subianto selalu bicara, mungkin sudah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih. Saya selalu bicara. Suasem pada pangan, suasem pada pangan, suasem pada pangan. Saya bicara food estate, bukan saya bicara food estate. Ibnu Sutowo sudah bicara food estate tahun 60-an. Ada orang-orang Indonesia, ada tokoh-tokoh Indonesia, ada. Intelektual Indonesia yang mengejek saya. Mengejek konsep food estate. Saudara-saudara sekalian, ada yang mau import saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain. Padahal yang maha kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup, kita sebentar lagi kembali, suasem pada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi, kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara, 3 tahun lagi. Pada kesempatan ini, Pak Prabowo berulang kali menyampaikan kesanggupan dan keseliusannya untuk melanjutkan program Sebas Sembada Pangan. Dan yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi itu adalah soal pembukaan food estate. Ya, meski banyak dikritik karena yang ditanam jagung, tapi yang dipanen adalah singkong, tapi ini merupakan sebuah fundasi dasar bagi Indonesia untuk mewujudkan mimpi Sebas Sembada Pangan itu. Dan Pak Prabowo berulang kali menyatakan bahwa ini merupakan salah satu program unggulan dan dia sangat serius untuk menciptakan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Kita sebentar lagi kembali, suasem pada pangan. Kita... Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. 3 tahun lagi. Masa depan, saudara. Cerah. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara kelima atau keempat terkaya di dunia. Bisa kita bayangkan atau tidak? Bisa kita bayangkan atau tidak? Bisa? Tidak yakin saya. Iya kan? Koreksi. Kita kadang-kadang kurang percaya diri. Termasuk para sarjana, termasuk para guru besar kita. Kadang-kadang apa yang dikatakan oleh negara-negara tertentu, kita iya aja terus. Padahal saya katakan, pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita ham-ham-ham demokrasi. Tetapi di Gaza, ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibante, dibunuh, dibom. Mereka diem. Mereka bilang itu bukan pelanggaran ham. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya katakan ya tadi, cita-citanya besar, tapi kadang-kadang pengorbanan besar, halangan besar, hambatan besar. Kunci yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda. Tadi, Dr. Samsuri luar biasa memberi wajangan bagaimana untuk berhasil. Saya juga ingin tambahkan, kita butuh anak-anak muda yang tangguh, kita butuh anak-anak muda yang cerdas, kita butuh anak-anak muda yang pintar, kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat, saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin, mulainya pemimpin di tingkat pedesaan. Habis itu meningkat-meningkat terus. Rakyat kita butuh pemimpin-pemimpin yang pintar, cerdas, tangguh. Tetapi, saya titip salah satu kelemahan, tidak bangsa kita, tapi kelemahan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa. Pernah tahu posisi software engineer? Posisi yang katanya mulai terancam, tapi faktanya makin banyak tuh. Yang dari, dari bawah dijajah meningkat, ingin maju kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air, bagi sebagian besar, saya kira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang mudah-mudah ini harapan mereka, Kalau Anda ingin meraih kepinteran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, Begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut mark up, Anda ikut manipulasi. Jadi, ya, karuniah yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita, nanti akan syirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, ya. Jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara, boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan. Create wealth, don't steal. Sebenarnya ada dua kata kunci yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya kali ini. Yang pertama adalah sebah sembada pangan, dan yang kedua adalah pemberantasan korupsi. Yah, menurut saya sih, semua pemimpin itu punya mimpi besar, dan harus bermimpi besar. Salah satunya, mimpi Pak Prabowo soal sebah sembada pangan. Persoalannya kan justru terletak pada pelaksanaannya. Melalui birokrasi, yang membutuhkan orang-orang yang berintegritas, dan punya visi dan misi yang sama dengan Pak Prabowo sendiri. Kalau dia salah memilih orang-orang dekatnya, atau sebagai pembantunya dalam menjalankan visi dan misinya tersebut, maka ini juga akan menjadi bualan kosong semata selama lima tahun pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu Pak Prabowo, tolong pilihlah orang-orang yang berkompeten, yang profesional, the right man on the right place, dalam susunan kabinet pemerintahan Anda nanti. Jangan sampai lebih banyak balas budi politiknya dibandingkan dengan merit system, atau profesionalitas dalam membangun kerja birokrasi. Karena hanya dengan inilah, maka segala mimpi besar yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, akan terlaksana dan mimpi itu bisa menjadi kenyataan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya.